1 Yohanes 3 ayat 12 Apa arti kain berasal dari si jahat? Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Ini perumpamaan ya, Anda punya anak bandel namanya Yaakob Lalu Anda bilang, Yaakob kamu memang anak iblis Atau Anda punya anak lain, anaknya nakal banget Anda kasih nama Alek, lalu Alek kamu anak setan Jadi Alek anak setan, Yaakob anak iblis itu artinya apa? Bukannya iblisnya punya titit bersetubuh sama istri, bukan? Ya, itu adalah sebuah istilah Pernah nggak Anda dengar seperti itu? Yaakob kamu anak iblis, Alek kamu anak setan Pernah dengar nggak kayak gitu? Ya, jadi kain berasal dari si jahat maksudnya adalah Waktu itu cuma ada tiga orang laki-laki Adam, Kain, dan Habel Habel niru bapaknya Habel itu mencontoh bapaknya Tidak bandel, yaakob Habel itu mencontoh bapaknya mempersembahkan korban bakaran Kain ini bandel Kain ini bandel Bukan bikin korban bakaran Tapi bikin korban persembahan berupa sayur-sayuran Lalu kain ini anak bandel Kain berasal dari si jahat Kain kamu anak iblis Bukan iblis bersetubuh sama Hawa Yaakob kamu anak iblis Bukan berarti iblis bersetubuh sama ibunya Yaakob Bukan Alek kamu anak setan Bukan berarti setan bersetubuh sama ibunya Alek Hal sangat sederhana seperti ini kok ya Ya Itu adalah sebuah istilah ya Yaakob anak iblis Alek anak setan Artinya Yaakob ini bandel, jahat Tapi tetap anaknya bapaknya sama ibunya Iblis tidak punya titit ya Kalau Yaakob punya titit Alek punya titit Tapi iblis tidak punya Jadi istilah Istilah kain anak-anak berasal dari si iblis Maksudnya dia jahat Ya Kalau Habel itu Nyontek bapaknya mempersembahkan korban bakaran Very simple begitu ya Itu penjelasan satu menit dari Satu Yohanes 3 ayat 12 That it Satu Yohanes 3 ayat 12